Aktor Ari Wibowo mengungkapkan alasan mengunggah hasil putusan cerai dengan Inge Anugrah di media sosial. Sebelumnya, Ari Wibowo sempat mengunggah putusan cerai di media sosial setelah resmi berpisah dengan Inge Anugrah. Lantas unggahan dari Ari Wibowo pun menjadi bahan omongan dari netizen. Dikutip dari Youtube TransTV Official, Sabtu, 16 September 2023, Ari Wibowo mengungkapkan alasan dirinya mengunggah hasil putusan cerai di akun media sosial pribadinya. Ari Wibowo mengatakan, awalnya dirinya tak mau mengunggah hasil putusan cerai tersebut. Ia mengaku terpaksa, karena permasalahan rumah tangganya dengan Inge Anugrah juga sudah menjadi konsumsi publik. Sebetulnya saya nggak mau, tapi saya terpaksa. Saya terpaksa karena sudah dibikin menjadi konsumsi publik, kata Ari Wibowo. Sejak awal, kata Ari Wibowo, dirinya sudah diserang hingga difitnah oleh pihak Inge Anugrah. Pasalnya, Ari Wibowo dituding tidak memberikan nafkah hingga menjauhkan anak-anaknya dari Inge Anugrah. Dari situlah permasalahan rumah tangganya dengan Inge Anugrah menjadi sorotan dan menjadi konsumsi publik. Dari awal aku diserang, dari awal aku difitnah dibilang tidak menafkahi, dibilang ini dibilang itu, dibilang menjauhkan anak-anak dari ibunya dan itu sudah menjadi konsumsi publik. Jelasnya. Sedangkan Ari Wibowo sendiri pun tak menjawab atas tudingan-tudingan dari Inge Anugrah. Untuk menjawab semua itu, Ari Wibowo mengunggah hasil putusan cerai ke media sosial. Kendhati demikian, Ari mengaku tak mau menjelekan pihak dari Inge Anugrah. Itu kan dari pihak sana yang menjelekan saya. Saya tidak menjawab dan saya hanya menunjukkan hasil putusan. Jadi saya tidak menjelekan siapa-siapa, waktu kita nikah itu juga rame diberitakan, ya sekarang cerai pun saya hanya menunjukkan hasilnya aja gitu, terangnya. Tanpa mencoba untuk menjelekan pihak manapun juga, sambungnya. Untuk informasi, Ari Wibowo dan Inge Anugrah telah resmi bercerai pada, Rabu, 13 September 2023, kemarin. Sementara Ari Wibowo pun juga mendapatkan hak asuh anak-anaknya dari Inge Anugrah.